PIRING-PIRING KOTOR Pada akhirnya, Tuhan memberi tamparan keras kepadaku ketika istriku sedang sakit. Jam 6 pagi. Aku dikejutkan dengan sebuah berita mengejutkan. Sebuah berita yang tidak pernah terpikirkan olehku akan terjadi. Bunda, kita sarapan apa ya? Ayah, aku nggak enak badan nih. Selama bertahun-tahun menikah, selama itu juga istriku selalu sehat. Bahkan aku pikir dia imortal. Saking kuat fisiknya hingga aku lupa, dia juga seorang manusia yang bisa sakit. Lalu bagaimana denganku? Bagaimana dengan nasib anakku? Siapa yang akan mengurus kami semua? Apa yang harus kulakukan? Pernah sekali aku melihat istriku masak nasi goreng. Aku yakin sekali nasi matang dituang ke dalam tempat masakannya itu. Lupa ini namanya apa? Yang penting ini buat masak gitu. Tapi yang menjadi masalah, setelah nasi, lalu apa? Apa yang aku harus tambahkan ke dalam nasi? Seharusnya sesuatu yang berwarna gelap seperti kecap ini. Tapi yang mana? Kenapa ada dua? Kenapa harus ada dua jenis kecap di dunia ini? Aku bingung. Aku pusing. Aku harus tanya pada istriku. Namun naas, istriku sedang beristirahat. Ia harus beristirahat. Untuk pertama kalinya di dalam hidupku, aku makan nasi putih tanpa embel-embel apapun. Jam 1 siang, tiba-tiba anakku datang menghampiriku. Ia mengucapkan sebuah kalimat abstrak dengan literatur yang sangat rumit. Ya, keep my book. Apa yang makhluk ini coba katakan? Apa itu ya, Kimo Ebok? Tidak bisakah dia berbicara selayaknya manusia normal? Aku bingung. Dan gelisah. Coba aku ingat-ingat. Kalau dia ngomong cingan, nah itu maksudnya cuci tangan aja. Kalau habis makan pasti dia ngomong begitu. Pas dia bilang, nonci badur, itu dia menonton polisi labradur. Gitu ya, ayah. Istriku bisa bahasa alien, sedangkan aku tidak. Lalu apa ya, Kimo Ebok? Ayolah, berpikir. Berpikir. Atau jangan-jangan. Ya, Kimo Ebok. Artinya, Ayah, Zaki Mocebok. Di sini aku benar-benar takut. Inikah yang selama ini istriku kerjakan? Bagaimana cara nyembokinnya? Kalau belepotan bagaimana? Kalau bejeceran bagaimana? Kalau nyembokinnya masih bersisa jadi kopet bagaimana? Apakah kali ini saja aku paksakan istriku melakukan ini? Apakah aku sanggup memintanya? Tidak. Aku harus bisa. Aku harus bisa. Zaki, tolong jangan bergerak. Tolong jangan bergerak. Untuk pertama kalinya di dalam hidupku, aku menggenggam satu potong ee dengan tangan kosong. Jam tujuh malam. Tidak pernah sekalipun terpikirkan olehku melihat rumah seperti bisul pecah. Harus kuapakan yang ini. Harus kuapakan yang ini. Harus kuapakan makhluk ini. Tak berdaya aku berdiri tanpa istriku menemani. Sekarang ini, harapanku hanyalah. Istriku, tolong sembuh besok. Bunda, udah enak kan belum badannya? Tidak.